hai hai ketemu lagi di channel kasangan aku halo semua nah itu video aku di tiktok yang rame banget itu aku lagi nyobain seblak cobek ala kakak rafael, enak banget dan rame banget ya yang nonton 3,5m guys aduh seneng banget ya walaupun banyak banget komen-komennya yang gak enak didengar tapi menurutku itu kan selera orang beda-beda ya, ada yang bilang kepadasan, ada yang bilang kok kebanyakan sih bawangnya kok kebanyakan sih kencurnya gitu itu kembali ke selera nah kali ini aku bikin yang versi ditumisnya itu pake cabai pake bawang, pake kencur pake garam di ulep dikit-dikit ya nah ini kerupuknya kita rebus hingga empuk nah aku pake minyak 1 sdm makan aja karena kemarin banyak banget yang ngapain minyaknya kebanyakan cuy nah kemudian aku tumis itu dikit banget ya menurut aku ya itu kembali lagi ke selera kak bisa kok diakalin gitu loh kalau gak kuat pedes ya dikit aja kalau gak suka kencur boleh dikit aja pakenya gitu beda kalau sama aku aku suka banget pedes suka banget kencur nah kita masukin potongan daun bawang nah karena kemarin juga banyak yang komen kalau ditumis itu benya mateng kak kalau mentah kan enggak gitu jadi rasanya itu agak lain gitu di mulut nanti aku cobain ya gimana rasanya terus kita masukin kerupuk nah kemarin juga banyak banget yang komen enak itu yang nyemuk-nyemuk atau yang ada airnya gitu loh sebelahnya jangan kering gitu nah disini aku tambahkan air karena ini kering banget minyaknya dikit soalnya ya nah aku tambahkan air sedikit nah kemarin banyak juga yang komen kok pake gula sih nah menurutku ya kalau segala sesuatu yang pedes itu enak kalau dicolokin dikit gula gitu karena untuk penguat rasa gitu ya tapi balik lagi sih ke selera kalau kalian takut gak usah pake gula nah ini aku cuma pake kaldu bubuk garamnya tadi udah masuk saat aku halusin tadi bumbu yang di awalnya udah gitu aja kita tunggu hingga mendidih aja bisa dimakan kalau menurutku enak yang versi jobeknya ya guys karena aku suka kencur aku suka agak manis gitu terus lebih nendang lah rasanya lebih pedis ini enak sih lumayan tapi kembali ke selera ya kalian bisa lihat nih gimana muka aku saat makan oke thank you for watching bye